Intro Diketahui diberikan penambahan sedikit Ion H+, atau sedikit asam, ke dalam larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basah, yang ditanyakan bagaimana ke arah pergeseran kesetimbangan dari masing-masing jenis larutan penyangga. Terlebih dahulu, kita harus menuliskan mengenai persamaan reaksi dari masing-masing jenis larutan penyangga. Yang pertama adalah larutan penyangga asam, di mana reaksi kesetimbangannya yaitu CH3COOH ditambah dengan HNAOH berkesetimbangan menjadi CH3COOHNA plus H2O. Untuk reaksi kesetimbangan ini, apabila ditambahkan sedikit asam atau sedikit ion H+, maka yang akan terjadi yaitu kesetimbangan reaksi akan mengalami pergeseran ke arah kiri. Hal ini mengakibatkan pembentukan senyawa CH3COOH akan semakin banyak atau semakin meningkat. Atau dapat dikatakan bahwa ion H+, yang ditambahkan, dinetralkan oleh bahasa konjugasi, yaitu CH3COOHNA, dari senyawa asam lemah tersebut. Sehingga ketika penambahan sedikit asam pada larutan penyangga asam, maka arah pergeserannya yaitu ke kiri, di mana asam lemahnya akan semakin banyak. Dikarenakan ion H+, yang masuk ke dalam reaksi kesetimbangan tersebut, dinetralisir oleh larutan garamnya atau bahasa konjugasinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk larutan penyangga basa. Untuk larutan penyangga basa memiliki reaksi NH4OH ditambah dengan HCl berkesetimbangan menjadi NH4Cl plus H2O. Untuk basa, ketika ditambahkan sedikit asam atau ion H+, maka yang terjadi yaitu kesetimbangan reaksi akan mengalami pergeseran ke arah kanan. Hal ini mengakibatkan pembentukan senyawa NH4Cl semakin tinggi atau semakin banyak. Dan di sini, ion H+, yang ditambahkan, dinetralkan oleh basa lemah NH4OH. Jadi, ion H+, yang masuk akan bereaksi dengan NH4OH dan akan dinetralkan agar konsentrasi ion hidroksida yang mengalami kekurangan tetap terjaga. Oleh karena itu, arah pergeserannya ke arah kanan. Dikarenakan di sini, H+, mengarah ke reaktan atau berikatan dengan NH4OH. Jadi, inilah arah pergeseran kesetimbangan dari masing-masing jenis larutan penyangga ketika ditambahkan sedikit asam atau ion H+. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!